Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa anda masih bersama saya dalam program Potensi Banua Kalau pemirsa melihat ada banyak sekali kambing di belakang saya Pemirsa tepat sekali hari ini saya sedang berada di peternakan kambing Tepatnya di P4S Muda Bekarya Kalau pemirsa penasaran bagaimana cara budidaya kambing secara modern Pastikan tetap ikuti saya dalam program Potensi Banua Daerah penghasil hewan kambing di Kalimantan Selatan Salah satunya berada di Desa Pelopinang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapit Desa Pelopinang dikenal banyak memiliki potensi pergebunan karet Yang mendukung pengembangan ternak kambing secara kesatuan dengan pergebunan karet Salah satu pusat peternakan budidaya kambing Etawa Di Desa Pelopinang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapit Ada di peternakan Bagus Farm yang dikelola oleh Maulana Akbar Yang merupakan salah seorang lulusan dari program petani milenial Yang kini telah berhasil menerapkan hasil program peternakan yang dilaksanakannya Maulana Akbar juga menjadi peternak muda yang masuk dalam 25 besar nasional Di bidang peternakan kambing yang dikelolanya Maulana Akbar juga telah berhasil menggandeng beberapa mitra Dalam mendukung keberhasilan peternakan kambing Di kandang kambing Bagus Farm milik Maulana Akbar Sedikitnya ada tiga jenis kambing Yakni jenis kambing Etawa, Kambing Buat dan Jawarandu, serta kambing kacang Untuk mendukung peternakan kambing yang berjumlah 70 ekor ini Diperlukan pakan yang mencukupi dan memiliki kandungan protein dan giji Untuk kesehatan dan perkembangan kambing yang baik dan sehat Agar menguntungkan secara ekonomi Sumber pakan yang digunakan dari sekitar peternakan yang banyak tumbuh tanaman randu Yang telah banyak digunakan di berbagai peternakan Jenis tendaunan hijau ini kemudian dikumpulkan Dedaunan hijau yang telah dipilih dan dikumpulkan kemudian dicacah Dengan menggunakan mesin pencacah atau chopper dengan kapasitas yang cukup besar Untuk sekali pencacahan, dedaunan yang dikumpulkan ini Mampu menyimpan pakan untuk keperluan sedikitnya untuk satu minggu ke depan Kegiatan ini dapat menghemat tenaga dan waktu para peternak Karena tidak perlu mencari pakan setiap hari Bang Lana, sekarang di depan kita ini saya lihat ada banyak sekali dedaunan ya Dedaunan dan hijauan Hijauan, kalau boleh tahu ini untuk jenis pakan apa? Dan ada berapa jenis sih sebenarnya pakan untuk kambing yang dibulidayakan di sini? Oke, siap Jadi untuk yang kita lihat di depan kita ini Salah satu metode namanya pembuatan silase Silase itu adalah pembuatan hijauan untuk diawetkan tanpa melibatkan bakteri pengurai Oke, berarti alami Alami Secara alami Alami, tidak ada campuran tambahan, bahan-bahan yang ditambahkan Jadi bisa kita lihat di sini, di sini ada empat namanya Oke Di sini ada empat Empat jenis daun ya? Empat jenis daunan Oke Jadi dalam pembuatan silase atau hijauan pakan ternak segar itu minima ada tiga Minima ada tiga Yang pertama ini ada jenis rumput, rumput odot namanya Oke, rumput odot Rumput odot ini bisa kita tanam atau bisa kita pelihara Artinya bisa kita kelola menjadi bang pakan Oke Artinya bisa kita budidayakan lah Nah, kalau ini ialah jenis daun asam-asaman nih Yang menyebutnya Ini bagus, ini terdapat di alam liar Oke Terdapatnya di alam liar Berarti gratis ya? Gratis, pri Apa yang namanya? Ini kami nyebutnya biasanya asam-asaman lah Asam-asaman, oke Gratis Nah, kalau sedangkan ini, ini bagian daripada legum-leguman lah kami nyebutnya Oke Nah, ini juga bisa kita tanam dan bisa ada terdapat di alam secara gratis Yang legum itu yang mana? Ini ada dua jenis, yang ini? Nah, yang ini Baik Terus yang terakhir, kita ada Nah, ini daun angka nih Oh, daun angka Jadi, pada hakikatnya atau pada konsepnya Pembuatan pakan ternak silase itu Semakin banyak jenis hijauan yang terdapat di dalamnya, semakin bagus Karena dari sisi-sisi rumput dan hijauan ini mengandung protein-protein yang tidak bisa dilengkapi oleh satu jenis hijauan saja Tapi ini apakah cuma daunnya atau batangnya juga diolah? Rantingnya juga bisa Oke, oh ini ranting? Rantingnya bisa Secara jeneral, sebenarnya jenis pakan dari kambing ini ada berapa sih Bang? Ini kan yang daun-daunan Secara jeneralnya, jadi untuk kambing ini, khususnya untuk hewan ruminansia itu ada dua Oke Yang pertama, dari hijauan Yang kedua, dari olahan Yang olahan itu bisa berbahan dasar limbah pertanian dan juga limbah pabrik kelapa sawit Yang harus dihindari mungkin untuk pemirsa yang di rumah kalau mau mulai beternak kambing? Untuk beternak kambing itu tentunya ada SOP lah seperti halnya di tempat kerja kita Jadi ada jenis hijauan itu yang berbahaya untuk pakan kambing Contohnya daun singkong karet Nah daun singkong karet itu sangat-sangat berbahaya Tidak ada matian apabila kita tidak melakukan treatment terhadap daun singkong karet itu itu mengandung cyanida getahnya Mengandung cyanida bisa mengakibat kematian Kembung Kembung? Kembung dan mati Akan tetapi apabila kita konsep dengan sedemikian rupa kita lakukan treatment itu menjadi pakan nutrisi yang komplit Yang bagus Oke, paham-paham Bagaimana pengolahannya? Diamkan dulu atau bagaimana? Jadi gini, kalau untuk singkong karet itu kita harus diamkan itu minima 6 jam Maksimal itu 24 jam Setelah itu kandungan getahnya sudah hilang baru kita chopper Oke Kita gabung dengan hijauan-hijauan yang lainnya Oke Pemirsa, di depan kami ini samparan daun-daunan dan juga mesin Boleh nggak sih bang sambil dijelaskan bagaimana prosesnya kepada pemirsa yang ada di rumah? Oke, pemirsa bisa katakan di sini Ini namanya iyalah chopper Chopper ini kita menyebutnya alat perajang atau alat pencacah Yang mana hijauan ini nantinya kita rajang, kita cacah Agar size daripada ukuran rumput ini sesuai dengan kebutuhan tenag yang kita miliki Jadi kambingnya nggak makan gelondongan ya, pemirsa? Betul, nggak makan gelondongan Berarti ini ada ukuran size dari pemotongnya itu bang? Itu berapa kalau boleh tahu? Jadi kalau untuk kambing itu size-nya 2-3 cm Oke Kalau yang untuk sapi itu 5-10 cm Ini bisa kita lihat di sini Iya, ini dilah pegang, ini sekitar segini ya Ini ukurannya kan hampir 3 sampai dengan 2-3 cm size-nya Jadi silase ini nantinya ada media kita gunakan namanya kolam silase Oke, berarti setelah di sini ke kolam silase Terdaunan yang sudah dicacah kemudian disimpan dalam kantong besar untuk menyimpan pakan jadi yang sudah dicacah dalam waktu yang lama Oke, nah ini adalah media untuk pembuatan silase yang namanya kolam silase Nah, jadi hasil yang kejauhan yang kita rajang tadi langsung kita buat kita simpan di kolam silase Ini kapasitasnya 500 kg Wow, 500 kg? Setengah ton pemirsa Setengah ton ini nanti kalau penuh Untuk ketahanan dari pakannya ini, itu ada kadar tidak luarsanya enggak bang? Jadi silase ini pada konsepnya, semakin lama dia disimpan, dia akan semakin lembut Oke Betul, semakin soft, aromanya tidak semakin harum Oke Karena disana kan ada purus pelapukan lah Oke, paham-paham Semakin harum ya nanti Ini kita memerlukan jat tambahan tidak untuk proses penyimpanannya? Nah, jadi untuk hijauan ini ada dua metode namanya Yang pertama silase, yang kedua fermentasi Oke Nah, kalau untuk silase ini murni Tapa ada media tambahan dan bahan tambahan Murni dari hijau dengan catatan, silase ini minimal Tadi kan harus ada tiga komponen hijauan yang harus kita perasertakan dalam pembuatan silase Untuk ternak kambing yang diberdayakan seperti perkawinan jenis kambing etawa dan kambing bur dari Afrika Pakan yang digunakan komposisinya lebih banyak dari pakan olahan yang bersumber dari limba sawit Seperti solid dan bungkil yang dicampur dengan limba jagung dan dedak Pengolahan pakan untuk budidaya atau untuk pengembang biakan kambing ini Memerlukan pengaturan komposisi bahan pakan yang teliti Agar perkembangan kambing sesuai harapan Untuk melakukan perkawinan secara alami dan menghasilkan keturunan kambing yang sehat dan berkualitas Bang Lana, di lu penasaran di perternakan ini ada berapa jenis kambing kalau boleh tahu? Jadi untuk di Bagus Med sendiri kita mempunyai empat jenis kambing Yang pertama ada kambing jawa randu Yang kedua ada kambing etawa Yang ketiga ada kambing yang namanya kambing bur Kambing bur? Kors bur Yang terakhir? Yang terakhir ada domba Oh ada domba Yang di belakang kita ini? Betul, yang di belakang kita ini domba Oke, untuk jenis pakannya ini gimana? Jadi untuk jenis pakan ini, karena ini sifatnya untuk fitening atau pengembangan Kita kasih pakan konsentral, pakan olahan yang kita buat tadi Berarti untuk pengembangan? Betul, untuk pengembangan Mereka ini makannya berapa kali sehari? Jadi untuk pengembangan itu makannya di dua jenis yang berbeda Yang pertama ada hijauan silase Setelah itu di sore hari atau jam waktu makan malam Itu kita kasih konsentrat Atau pakan olahan tadi Atau pakan olahan Betul, supaya dari segi sisi nutrisinya Mereka bisa terpenuhi dengan target yang ingin kita capai Ini dari bahan olahan ya? Olahan, dari limbah pertanian Dan juga tadi limbah pabrik kelapa sawit Oke, berarti jenis makannya ini Itu tergantung ini ya Tergantung goals yang ingin dicapai? Betul, karena kita ini fitening kan Kita target kita Nanti di bulan idulata ini bisa kita lempar Untuk program idulata Bisa kita potong Domba untuk patterning? Domba juga untuk patterning Sebagian untuk breeding juga ada Oh, yang tiga jenis lainnya apa? Itu kita Ini apa? Ini kambing jenis? Ini kambing jenisnya jawarandu Jawarandu yang ini? Kambing jawarandu Oke, pemirsa ini yang jenis jawarandu Kalau jawarandu ini diperuntungkan untuk apa bang? Kalau jawarandu ini diperuntungkan untuk pedaging Pedaging? Oh, buat kurban Buat kurban Akiko juga bisa Yang duanya lagi apa bang? Yang duanya tadi ada peranakan etawa Itu buat breeding Karena apa? Karena untuk etawa itu sendiri kan Habisnya peruntukannya dua Baik itu breeding dan juga untuk susu Breeding itu pengembang biakan? Pengembang biakan Kita untuk menghasilkan anakan atau cempe Oke, kita sudah bahas tiga kambing Yang terakhir tadi Apa? Bor ya? Kursbor Kursbor itu buat apa bang? Kursbor itu untuk pejantan Persilangan kawin genetik namanya Jadi yang bagus itu menurut Yang sudah saya analisa Yang sudah saya lakukan di lapangan Itu antara kursbor dengan jawarandu Itu paling bagus Sebagai pakan yang sudah dicacah Kemudian diberikan kepada ternak kambing Yang ada di kandang Untuk pemberian pakan dari dedaunan ini Memiliki takaran tersendiri Karena akan berbeda takarannya Sesuai untuk keperluan ternak kambing Apakah untuk budidaya atau breeding Ataupun untuk pengembukan saja Kambing kemudian dapat segera dijual Ketika beratnya sesuai yang diharapkan Pemirsa tadi kita sudah lihat Pakan olahan Ini untuk apa? Patterning yang tadi? Itu untuk patterning untuk pengembukan Kalau yang ini kita ada? Untuk breeding Nah, di belakang ini kita lihat nih Ini jenis kambing peranakan etawa Peruntukannya untuk breeding Pengembang biakan Dan makannya dia makan apa bang? Makannya menggunakan silase Silase, daun-daunan Betul, daun-daunan Kenapa bang? Kenapa kalau yang misalnya tadi itu makannya solid ya? Konsentrat Konsentrat Kalau ini kenapa makannya daun-daunan? Jadi gini pada konsepnya Kalau breeding itu Kalau kambingnya betinanya terlalu gemuk Dia susah untuk hamil Sisi materi tadi kan Materi kita sampaikan Jadi topuksinya antara silase Dan konsentrat harus seimbang Jangan sampai nanti proses Daripada dia proses terus untuk hamil Agak susahan Oke, berarti diutamakan Lebih banyak kasih makan yang Daun-daunan Kalau memang fungsinya itu Untuk perkembang biakan Betul Kalau yang susu bang? Kalau untuk yang susu Biasanya itu kambingnya yang Prasapih namanya Atau lepas-lepas sapih Artinya proses dia menyusui Sampai proses berhenti Nah itu jeda waktunya ada 3 bulan Oke Dari melahirkan sampai lepas sapi Itu jadinya 3 bulan Nah, waktu kita 3 bulan itu Kita bisa untuk memanfaatkan Atau membuat produk turunan namanya Atau yang bisa dikenal Susu kambing etawa Bang, kalau boleh tahu Kenapa Dila diajak ke Belakang kandang kambing? Oke, disini Saya ingin menyampaikan Atau memberikan edukasi Bahwa dunia peternak itu Kaya akan memanfaat Oke Jadi dari hulu dan hilunya Akan saya informasikan kepada Pak Mirsa Yang mana bisa kita lihat disini Yalah pemampatan Kohe Dan beserta air urinnya Nah disini air urinnya Bisa kita buat produk turunan Yang bisa menghasilkan Uang tentunya Nah itu nanti Dengan cara Pemampatan urin Kita buat menjadi Pupuk organik cair Atau yang dikenal dengan Sekarang lebih familiar POC POC Boleh langsung Bang Ditunjukin ke Dila Gimana sih cara Buatnya Oke Ayo kita lihat Pemanfaatannya Untuk memberikan kenyamanan Dan kesehatan kambing Yang dipelihara di kandang Diperlukan Pembersihan kandang Dan sekitarnya Seperti dengan Mengumpulkan kotoran Hewan kambing Pembersihan lingkungan kandang Kambing ini sangat mendukung Kesehatan kambing Baik untuk pengembukan Maupun juga Untuk pengembang biakan Situasi kandang yang Baik dan bersih Memberikan suasana yang Nyaman bagi hewan Ternak kambing Dalam perkembangannya Bagian penting lainnya Dari budidaya kambing Etawa ini Adalah mengetahui Secara sederhana Perawatan kambing Agar selalu dalam Kondisi sehat Dan segar Seperti melepas kambing Di tanah lapang Yang terdapat Di lingkungan kandang Pelepasan hewan Ternak kambing ini Bermanfaat Untuk memberikan Relaksasi ternak kambing Setelah mereka Seharian di dalam kandang Selain itu Dapat menjadi sarana Untuk memantau Kambing yang siap Untuk kawin Secara alami Selain itu Pelepasan kambing Ke tanah lapang ini Juga dilakukan Setelah tengah hari Agar rumput yang dimakan Juga telah kering Karena bila rumput masih basah Dapat mengganggu Kesehatan kambing Untuk mengetahui Kesehatan kambing Diperlukan pengetahuan sederhana Seperti melihat Napsu makan kambing Dan perilakunya Ketika di kandang Maupun saat dilepaskan Di tanah lapang Namun Bila kambing tidak sehat Dapat diberikan Suntikan vitamin Yang dapat diberikan Sesuai dosis Yang diperlukan Dengan ilmu pengetahuan Yang telah diberikan Para penyuluh Dan dokter hewan Maulana Akbar Kini dapat melakukan Sendiri penyuntikan vitamin Untuk kambing Yang tidak sehat Bang Lanang Kalau misalnya Ada kambing yang sakit Itu biasanya Perawatannya bagaimana? Nah oke Di sini kita melakukan Analisa Salah satu bagian Daripada manajemen kesehatan Yang pertama Kambing itu Biasanya Kalaunya kurang sehat Dia mengidentifikasikan dirinya Apabila kita Saat kasih makan Yang lain Merespon terhadap Tempat makan Nah Kambing sakit itu Dia tidak merespon Berarti dia tidak Nafsu makan Satu ciri-cirinya Yang kedua Itu ialah Pada bagian Bulu Bulu kambingnya Itu biasanya Kondisinya Kusam Dan berdiri Burunya berdiri Berdiri Nah itu dari Secara fisik Nah tetapi Kalau secara Medis Itu bisa kita lihat Dari kotorannya Apabila kotorannya Tidak bulat-bulat Berarti ada gangguan Terhadap pencernaan Ini kita coba Untuk obat Ini adalah penguat otot Biasanya lemah ini Penyebabnya apa Kurang kalsium Kalsium itu Didapat dari garam Betul Makanya pemirsa Kalau nanti Kita jalan-jalan Kesana Itu nanti Pemirsa akan lihat Batok kelapa Dan isinya itu Garam Karena kambing ini Memerlukan Kalsium yang dari garam Supaya ototnya kuat Dan menambah Nafsu makan Dan menambah Nafsu makan juga Nah ini pemberiannya Saya analisa Berat badannya Sekitar 10 kilo Jadi 1% Sampai dengan 1 mili Oke Biasanya disuntikkan Dimana bang Kalau untuk Kalau penguat otot itu Di bagian otot Harus berhubungan dengan Otot lagi Oke paham Silahkan bang Oke Biasanya bang Biasanya kita ada 2 bagian Di bagian paha Atau di bagian Lengan Dada Jadi saya disini Mengarahkan lebih Ke bagian paha Karena Apa namanya Otot besarnya Kita kan ada di paha Untuk kambing ini Dosisnya itu 2 kali sehari 2 kali sehari Untuk kambing yang ada Permasalahan otot Itu 2 kali sehari Waktunya itu ada Jedanya gak bang Usahakan di siang hari Di siang hari Dan Kalau sore Tidak bisa mengidentifikasi Hasilnya daripada Setelah kita suntik Nah untuk sakit mata Dibantu sama bang Adul Untuk mengaplikasikan Yalah Antibiotik Dan juga Obat serum mata Jadi ada 2 nih Antibiotik Dan juga obat serum mata Bisa kita lihat Ini obat serum mata Yang digunakan Nah dulu menyiapkan Obat antibiotiknya Ya silahkan Biasanya bang Untuk kambing yang sakit mata Itu penyebabnya apa? Penyebabnya itu Berbagai macam faktor Yang pertama Kepadatan pada suatu area kandang Dia terlalu padat Terlalu padat Pertama itu Yang kedua Itu bisa terjadi Oleh karena Apa namanya Bakteri Yang ada di Kandang Kandang Sensitif terhadap mata Oke jadi memang Dia ada Sensitif ya Oke Yang pertama ini Saya tetesnya dulu Kancang mas Tunggang Awas Tunggang 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 Nah itu matanya sakit kan Jadi memang gitu Kambing Nah kondisinya harus Nah Harus yang profesional ya bang Harus yang profesional Ya awas Nah caranya Berapa tetes bang Dua tetes Sampai dengan tiga tetes Tergantung daripada Kondisi penyakit Nah dia berontak kan Karena perih matanya Iya betul Nanti digoyang-goyang Supaya obatnya itu Masuk Masuk sampai ke dalam Secara merata ya Secara merata nanti Nah kasih sini lagi Berarti ini pemirsa Kalau misalnya Mau melakukan Pengobatan ini Setidaknya berdua ya bang Harus berdua Harus berdua Ada yang tukang pegang Satu Ada tukang pegang Setelah kita kasih Obat mata Baru kita kasih Obat antibiotik Oke Antibiotik Jadikan pengobatan dari luar Dan pengobatan dari Dalam Penyutik Karena kita bagian Sarap besar Itu bagian leher Dipegang gimana Sayang naik nanti Oke jadi Ditegang gitu ya Nah Petar bang Nah dipegang Dipegang Nah Sini Kita pegang Kita suntik Di bagian utut besar Baktu besar Di sini Di bagian leher Nah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma sikasinu Muhammad Bukannya agak perih Oke Kesakitan Lepas Lepas dah Lepas dah Dia agak kesakitan Karena Antibiotik Kalau antibiotik pasti perih. Sebentar aja. Berapa menit biasanya? 5 menit. Karena antibiotik pasti perih. Berbagai keuntungan dari memelihara ternak kambing antara lain dapat mengambil manfaat susu segar dari kambing etawah yang dipelihara. Nah pemirsa yuk kita coba seperti apa memerah susu kambing. Pemirsa sekarang di tangan jelas sudah ada hasil perahan susu kambing. Tadi pas pertama kali coba itu agak susah karena gak tau tekniknya. Tadi udah belajar. Ternyata caranya itu cukup mudah kalian ambil dari atas terus dipencet. Keluar ya? Ternyata memerah susu kambing tidak sesulit yang saya pikirkan. Coba. Biasanya mas ini nih seberapa banyak kalau untuk kambing yang baru melahirkan satu harinya? Untuk baru melahirkan satu harinya itu bisa mencapai 0,4 liter. 0,4 liter maksimal. Nanti kan sisanya kan kita untuk cempe-nya. Cempe apa? Cempe itu kanakan yang baru lahir. Kanakannya. Oke. Kalau maksimalnya satu liter. Memangkan kita sisa untuk kemarin yang cukup. Manfaat lain dari memelihara kambing adalah dengan memanfaatkan kotoran hewan atau kohe kambing. Kotoran kambing dipercaya memiliki bahan untuk pembuatan pupuk alami atau pupuk organik yang sangat baik. Terlebih dengan dicampur berbagai media lainnya untuk dimanfaatkan sebagai pupuk tanaman. Nah ini bisa kita lihat ini adalah biocar atau arang sekam yang dikenal dengan arang sekam. Tetapi sekarang lebih dikenal dengan istilah biocar. Fungsinya untuk apa? Nah nanti fungsinya ini sebagai selimut atau jaket terhadap kompos padat yaitu kohe kambing sini. Agar tidak mudah larut saat kondisi air hujan. Nah jadi nutrisi-nutrisi pada kompos ini akan terlindungi oleh biocar ini sendiri. Untuk komposisinya gimana Bang? Kalau biocar dan ini. Jadi untuk komposisinya, untuk kohe itu hampir berbanding 10 kilo kohe, 5 kilo biocar. Nah sampai merata. Setelah diaduk ini ada proses lainnya nggak Bang? Nah setelah diaduk ini, agar pupuknya maksimal, itu nanti kita siram menggunakan POC. Nah jadi perang serta POC itu ialah untuk memaksimalkan atau mengkombinasikan antara kompos padat dengan pupuk organik cairnya. Selain kotoran kambing, urin kambing juga bermanfaat untuk dijadikan bahan baku pupuk cair atau yang dikenal dengan istilah pupuk organik cair POC. Ini proses pemilteran yang pertama? Nah nanti setelah dikumpulkan, ini baru kita ambil nanti untuk biar yang menjadi POC bisa kita lihat. Ini apa dipermentasikan dulu? Kita permentasi nanti dengan bahan-bahan. Untuk pembuatan pupuk organik cair ini, urin kambing dicampur dengan bahan ekstrak lainnya yang sudah dipormulasi sebelumnya. Nah yang pertama ialah kita kasihkan dulu. Boleh dila yang ini? Oke boleh, ini formulanya. Ini starter packnya. Betul. Asem-asem gitu? Betul, bawahnya bu asem. Karena kan ada bakteri kan? Nah setelah itu kita, ini. Ini nggak usah dila cium berarti ya? Jangan-jangan di cium. Ini adalah permula rahasia. Nah ini namanya tetes tebu. Semuanya? Semuanya. Nah ini adalah catatan benting. Nanti formula-formula yang tidak bisa disampaikan itu bisa digantikan dengan M4. M4. M4 yang warna kuning. Oke. Berarti pengganti dari permula rahasia itu adalah M4. Kalau untuk komposisinya sama? Sama. Sama. Nah kita aduk dulu. Untuk membuatnya ini maksudnya kalau misalnya lebih banyak dalam skala lebih besar tinggal di kali dua aja berarti bang? Kali sepuluh boleh. Kali sepuluh boleh. Oh berarti di sepuluh sampai lima belas menit itu maksimalnya? Maksimal. Oke. Nah nanti ada reaksi bakteri di sini sebagai starternya baru kita aplikasikan dengan bahan utamanya. Oke yaitu urin kambing. Urin kambing. Nah nanti bisa menjadi pupuk organik cair. Mulana Akbar sebagai peternak kambing yang masuk dalam 25 peternak muda nasional juga berperan membagikan ilmu pengetahuan dan keterampilan peternak kambing ini untuk santri di pondok pesantren. Serta para warga binaan dari Bapas Amuntai yang dibawahi wilayah Banuak 6 di Kalimantan Selatan. Semangat untuk membangun dan menularkan keterampilan peternak kambing ini diharapkan menjadi modal para santri dan warga binaan untuk terjun di masyarakat agar dapat memiliki kemampuan untuk membuka usaha sendiri sehingga bisa mandiri. Pemirsa usai sudah perjumpaan kita pada episode potensi Banuak kali ini. Hari ini kita belajar banyak hal perihal peternakan kambing selain budidaya serta perkawinan silangnya. Namun ada satu hal yang dila sangat kagumi dari sosok narasumber kita yaitu walaupun ini identik dengan usaha ya tapi tetap juga membagikan ilmunya kepada warga binaan serta pondok pesantren. Nah pemirsa semoga episode kali ini dapat menjadi motivasi untuk kita semua bahwa kita bisa mematahkan stigma perihal peternakan yang identik dengan kemiskinan ternyata juga dapat menghasilkan cuan yang luar biasa. Usai sudah perjumpaan kita pada kali ini sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!